Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Belum pernah mendengar sama sekali Pada video pembelajaran kali ini Saya akan memaparkan materi pertama kita Mengenai pengantar sastra bandingan Selamat menyimak Pertama kita akan berbicara mengenai definisi terlebih dahulu Tetapi sebelum kita membaca definisi yang tertera di layar yang Anda saksikan Kita terlebih dahulu memikirkan secara etimologis Atau secara harfiah terlebih dahulu Ketika teman-teman mendengar istilah sastra bandingan Ada istilah sastra dengan ada istilah bandingan Apa yang terlintas di benak rekan-rekan semuanya Seringkali ketika saya bertanya seperti itu kepada mahasiswa Yang dijawab adalah Bahwa ketika mereka mendengar sastra bandingan Mereka langsung paham bahwa akan ada sastra yang dibandingkan Atau membandingkan sastra Dan jawaban seperti itu tentu tidak keliru sama sekali Itu benar Bahwa memang ketika kita berbicara sastra bandingan Maka kita akan berbicara tentang sastra yang dibandingkan Atau membandingkan sastra Dan karena kita membandingkan Maka yang akan dibandingkannya tentu lebih dari satu Karena ketika kita membandingkan sesuatu Pasti yang dibandingkan itu tidak mungkin satu Minimal ada dua yang dibandingkan Nah begitu juga dengan sastra bandingan Kita akan membandingkan sastra Membandingkan karya sastra Yang tentu jumlahnya tidak satu Melainkan dua atau lebih Nah tapi seperti apa karya sastra yang akan dibandingkan dalam sastra bandingan Dan mengapa itu perlu dibandingkan Kita bisa melihat satu definisi dari Remak Salah satu ahli pakar sastra bandingan Menurut Remak Kajian sastra bandingan adalah Kajian sastra di luar batas-batas sebuah negara Dan kajian hubungan di antara sastra dengan bidang ilmu Serta kepercayaan yang lain Seperti seni lukis Seni ukir Seni bina atau bangunan Dan seni musik Filsafat, sejarah, dan sains sosial Misalnya politik, ekonomi, sosiologi Sains, agama, dan lain-lain Nah ketika rekan-rekan semua membaca atau mendengar Definisi Remak ini Coba rekan-rekan semua mengambil Kata kunci-kata kunci penting dalam definisi tersebut Di dalam definisi yang sudah saya katakan tadi Ada beberapa kata kunci yang muncul Ya menurut Remak Sasra bandingan adalah Kajian sastra di luar batas-batas sebuah negara Artinya kita akan melihat atau mengkaji Sasra di luar batas sebuah negara Artinya tidak dibatasi lagi oleh batas satu negara tertentu Jadi kalau kita berbicara Misalnya sastra di Indonesia Kita tidak lagi berbicara hanya Sasra yang ada di Indonesia saja Atau misalnya kita berbicara salah satu negara Arab Mesir misalnya Maka sastra bandingan tidak hanya berbicara tentang sastra di Mesir saja Karena menurut Remak Sasra bandingan sudah berbicara sastra di luar batas-batas sebuah negara Artinya tidak lagi kita membatasi kajian kita pada sastra hanya di satu tempat atau satu negara Sampai sini paham ya Jadi sastra bandingan akan mengkaji sebuah karya sastra tidak hanya pada satu negara saja Selanjutnya Menurut Remak Masih menurut Remak Sasra bandingan itu adalah kajian hubungan di antara sastra dengan bidang ilmu serta kepercayaan yang lain Nah ini kata kunci yang kedua Jadi ketika berbicara sastra bandingan Maka Anda akan mengkaji karya sastra dalam hubungannya dengan sastra atau bidang ilmu lain Jadi hubungan satu sastra dengan sastra lain atau sastra dengan bidang ilmu lain Seperti apa? Seperti seni-seni yang lain Seperti seni lukis, seni musik Atau bahkan keilmuan yang lain Filsafat, sejarah, atau bahkan sains Ekonomi, sosiologi, agama, dan sebagainya Jadi sastra bandingan akan membandingkan antara sastra dengan sastra yang lain Atau membandingkan sastra dengan bidang ilmu lain Misalnya membandingkan sastra dengan agama Bisa tidak membandingkan sastra dengan agama? Oh sangat bisa Seringkali misalnya di Indonesia, di negara kita ini Seringkali banyak pro kontra Seringkali banyak fenomena-fenomena yang kemudian viral Ketika sastra dihubungkan dengan agama Misalnya, ada satu puisi yang menyinggung agama tertentu Misalnya, ada puisi yang dianggap menista agama tertentu Nah, disitu kita bisa melihat bahwa sastra bersentuhan dengan agama Nah, sastra bandingan bisa memotret itu Bagaimana hubungan antara sastra dengan agama? Ya, begitu Jadi silahkan Anda mengeksplorasi sendiri dari pengertian ini Kira-kira menurut Anda bisa dibandingkan dengan apa lagi? Sastra itu Kalau membandingkan sastra dengan sastra tentu mudah ya Membandingkan satu novel dengan novel lain Membandingkan novel dengan puisi Membandingkan novel dengan drama Itu mudah Tetapi, menghubungkan sastra dengan seni lain Bisa seperti menghubungkan novel dengan patung misalnya Ya, atau membandingkan novel dengan filmnya Nah, itu yang akan kita bahas di dalam dua mata kuliah sekaligus ya Sastra bandingan atau mata kuliah ekranisasi Nah, jadi itu adalah membandingkan sastra dengan seni yang lain Ya, atau membandingkan sastra dengan ilmu yang lain Misalnya sastra dengan sejarah Kalau kita membaca novel sejarah misalnya Ketika kita membaca novel sejarah Maka akan sangat tipis sekali beda antara sastra dengan sejarah Makanya seringkali muncul Pak, kalau misalnya saya membaca novel sejarah Kebenaran sejarahnya itu sudah terbukti benar atau tidak Nah, yang sering saya katakan bahwa ketika kita membaca novel sejarah Maka kita sedang menikmati karya sastra Bukan sedang menghafal buku sejarah Nah, disitulah sebetulnya seorang pengkaji sastra bandingan Bisa membandingkan antara novel dengan sejarah Nah, disini mudah-mudahan rekan-rekan bisa memahami Kata kunci yang muncul dari pengertian sastra bandingan menurut Remar Silahkan diulang kembali Kita lihat definisi yang berikutnya Definisi dari Tohanada Dikatakan bahwa sastra bandingan Adalah suatu studi atau kajian sastra suatu bangsa Yang mempunyai kaitan kesejarahan dengan sastra bangsa lain Bagaimana terjalin proses saling mempengaruhi antara satu dengan yang lainnya Apa yang telah diambil suatu sastra dan apapun yang telah disumbangkannya Nah, dari definisi yang telah rekan-rekan baca atau dengar Silahkan mengambil kata kunci penting dari definisi ini Pertama, kita bisa mendengar atau melihat bahwa Menurut Tohanada, sastra bandingan adalah suatu studi atau kajian sastra Ya, ini penting bahwa sastra bandingan adalah suatu kajian, kajian ilmiah Ya, di dalam keilmuan sastra Kata kunci yang kedua, kita bisa melihat bahwa sastra bandingan menurut Tohanada adalah Kajian sastra suatu bangsa yang punya ikatan kesejarahan dengan sastra bangsa lain Jadi, ada satu sastra di satu bangsa punya ikatan kesejarahan dengan bangsa lain Bangsa apa contohnya? Misalnya, bangsa Indonesia, karya sastra milik bangsa Indonesia punya ikatan sejarah dengan sastra di dalam bangsa lain Contohlah bangsa Arab atau bangsa Mesir, misalnya yang paling spesifik Ada tidak kira-kira karya sastra dua bangsa yang berbeda tapi saling terkait Kita ambil contoh Ada satu novel yang sangat masyur di Mesir Ditulis oleh Najib Kailani yang judulnya Azura Jakarta Atau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai gadis Jakarta Novel tersebut ditulis oleh Najib Kailani, sastraan Mesir Tetapi seperti namanya, seperti judulnya Dia berbicara tentang kondisi sosial Indonesia dalam hal ini ada Jakarta Saat itu Indonesia sedang ramai-ramainya fenomena atau peristiwa G30 SPKI Jadi, di dalam novel tersebut yang notabene ditulis oleh orang Mesir Di dalamnya bercerita tentang EPKI Nah, di sini kita bisa melihat apakah kebetulan, apakah tidak terkait antara Najib Kailani dengan Indonesia Apakah tidak saling berkaitan novel tersebut yang notabene adalah novel Mesir dengan Indonesia Nah, dari nama, judul, dan cerita di dalamnya Tentu asumsi yang pasti muncul di benak kita adalah bahwa novel tersebut pasti punya keterikatan dengan Indonesia Keterikatan sejarah apalagi, karena di dalamnya bercerita tentang PKI Nah, ini adalah salah satu contoh bagaimana karya sastra bisa dipandang atau bisa dilihat dalam kacamata sastra bandingan Ya, kita bisa melihat bahwa ada satu novel yang berbicara tentang Indonesia Atau kita bisa melihat sebaliknya Bagaimana novel yang ditulis di Indonesia bercerita tentang Mesir Ada tidak novel Indonesia yang bercerita tentang Mesir? Banyak Dulu diinisiasi salah satunya oleh Habibur Rahman El Sirazi Ya, tentang ayat-ayat cinta Berbicara tentang Fahri dan Aisyah Yang latarnya itu kebanyakan adalah Mesir Nah, kita bisa melihat bagaimana orang Mesir berbicara tentang Indonesia Bagaimana orang Indonesia berbicara tentang Mesir Nah, bagaimana kita memotret kedua novel yang berbeda bangsa ini Pembicaraan itu muncul di dalam pembicaraan sastra bandingan Nah, itu dia Jadi, sastra bandingan kurang lebih nanti akan mengkaji dua novel yang seperti itu Sampai sini bisa dipahami ya Nah, jadi sekali lagi Sastra bandingan menurut Tuhan ada Berbicara tentang sastra satu bangsa Yang punya ikatan kesejahteraan dengan sastra bangsa lain Karena di dalamnya bisa jadi Ada proses saling mempengaruhi Nah, gitu Najib Kailani menulis tentang PKI di dalam novelnya Tentu akan banyak dipengaruhi Dipengaruhi oleh apa saja? Nah, itu yang bisa dibedah dengan menggunakan sastra bandingan Begitu, rekan-rekan, semoga bisa dipahami Berikutnya, definisi sastra bandingan dari teori Arab Sastra bandingan dalam khusus khasal Arab disebut dengan Al-Adab Al-Muqoran Dikatakan bahwa Al-Adab Al-Muqoran Jadi, beberapa kata kunci yang muncul Sebetulnya masih sama Bahwa kajian sastra bandingan ini adalah Kajian yang merupakan kajian lintas negara Dan di dalamnya mengkaji hubungan Antara sastra dengan bidang-bidang yang lain Seperti tadi, seperti seni lain Seni arsitektur, musik, dan lain sebagainya Bahkan filsafat, sejarah, dan lain sebagainya Nah, jadi definisi ini tetap melengkapi definisi-definisi yang sebelumnya Definisi berikutnya dari teori Barat Yang ditulis oleh Susan Basnet Susan Basnet ini banyak berbicara tentang sastra bandingan juga Dikatakan bahwa Comparative literature promotes the study of intercultural relations That cross-national borders Of multicultural relations within multicultural society And of the interactions between literature and other form of human activity Including, for example, the arts, the science, and philosophy Kalau rekan-rekan semua melihat Kata kunci yang muncul di dalam definisi ini Juga tidak jauh berbeda dengan definisi-definisi sebelumnya Bahwa sastra bandingan ini Berbicara tentang intercultural relations Relasi intercultural Antara budaya That cross-national borders Jadi, seperti yang dikatakan di awal Sebetulnya melintas batas-batas negara Multikultur Ya, hubungan multikultur, dan lain sebagainya Dan juga antara sastra Dengan bentuk-bentuk aktivitas manusia yang lain Seperti seni-seni, sains, dan filsafat Nah, jadi kalau kita mengumpulkan semua definisi-definisi ini Ada gambaran yang sama Bahwa sastra bandingan berbicara tentang Bagaimana kita membandingkan sastra Dengan aktivitas manusia yang lainnya Baik sastra dengan sastra Baik sastra dengan seni yang lain Baik sastra dengan bidang ilmu yang lain Nah, itu yang perlu dipahami oleh rekan-rekan semuanya Nah, ada beberapa istilah yang nantinya akan banyak kita bicarakan di dalam sastra bandingan Ketika kita berbicara sastra bandingan Karena tadi seperti yang lainnya akan banyak kita bicarakan di dalam sastra bandingan Pertama, kita akan perlu membedakan mana karya-karya sastra yang dikategorikan sebagai sastra lokal Artinya sastra yang hanya dikenal dalam batas wilayah kecil tertentu Misalnya, kalau di Indonesia kita mengenal ada sastra Sunda, sastra Jawa, sastra Bali, dan sebagainya Lalu juga kita akan mengenal satu istilah yang namanya sastra nasional Artinya sastra yang diapui oleh satu negara tertentu Misalnya, ketika kita berbicara di Indonesia tentu ada sastra Indonesia Helvi Tiana Rosa misalnya Itu adalah salah satu sastrawan yang dianggap sebagai sastrawan yang bisa merepresentasikan sastra Indonesia Misalnya, dengan sastrawan-sastrawan yang lain Ada juga istilah sastra dunia Nah, ini sudah lebih bergeser dari sastra nasional Artinya, ketika kita berbicara tentang sastra dunia Maka karya sastra yang dihasilkan oleh seorang penulis itu Tidak hanya berpengaruh, tidak hanya besar di satu negara saja Kalau kita berbicara, misalnya Pak Sapardi Almarhum Pak Sapardi Joko Damono Apakah itu milik Indonesia saja? Apakah itu milik juga negara-negara lain? Atau bahkan milik dunia misalnya? Kita bisa melihat banyaknya karya-karya beliau yang juga diterjemahkan Dan juga beliau dikenal luas Maka bisa jadi kategori yang paling tepat untuk menyebut itu adalah sastra dunia Banyak sekali indikator-indikatornya Misalnya sastra pemenang Nobel Kalau di dalam sastra Mesir, sastra Arab Kita mengenal Najib Mahfud Berbicara tentang Najib Mahfud, sebetulnya kita tidak berbicara tentang sastra Mesir saja Atau sastra Arab saja Karena Mahfud adalah milik dunia Maka karya sastranya bisa dikategorikan sebagai sastra dunia Artinya, semua orang mengakui Bahkan, dia pernah mendapatkan Nobel Nobel sastra Artinya, ada pengakuan terhadap karya-karyanya Terakhir, setelah kita bicara sastra yang dibatasi oleh wilayah geografis Seperti sastra lokal, nasional, dunia Ada yang namanya sastra bandingan Yaitu, bagaimana sastra-sastra yang tadi saya sebut Yang dibatasi oleh wilayah geografis Itu bisa saling berpengaruh satu sama lain Nah, semuanya ada di dalam lingkup sastra bandingan Nah itu, jadi ada beberapa istilah ini yang harus rekan-rekan semua pahami Minimal selama satu semester ke depan ketika kita membicarakan mengenai sastra bandingan Dan pada akhirnya, tujuan pembelajaran sastra bandingan ini Sama seperti mata kuliah yang lainnya Bahwa capaian atau kompetensi dasar yang diharapkan dari mata kuliah ini adalah Rekan-rekan semuanya bisa melakukan penelitian sastra bandingan Dengan objek-objek karya sastra yang dibandingkan Bagaimana karya yang bisa dibandingkan Apa saja kategorinya Itu akan saya bahas dalam video yang lain Dalam materi yang lain Tapi pada materi kali ini Saya akan mengingatkan bahwa Sastra bandingan Mata kuliah sastra bandingan Akan mengantarkan Anda semuanya Untuk dapat melakukan penelitian sastra bandingan Dengan objek-objek yang memang layak untuk dibandingkan Tapi ada satu hal yang penting Menurut bahasa parti Joko Damono Dalam penelitian sastra bandingan Tidak ada teori khas atau teori sastra bandingan Karena di dalam penelitian sastra bandingan Akan dimanfaatkan teori-teori sastra dan metode penelitian sastra pada umumnya Artinya ketika kita membicarakan sastra bandingan Tidak ada yang namanya metode sastra bandingan Karena sebetulnya metodenya adalah seperti metode pada umumnya Metode penelitian sastra Apalagi Anda semuanya Rekan-rekan mahasiswa yang saat ini semester 7 Sebelumnya sudah mempelajari metode penelitian sastra Jadi metodenya sama saja Seperti itu Teori-teorinya sama saja Teori yang digunakannya juga nanti akan berkisah tentang Teori strukturalisme Post strukturalisme Post kolonialisme Teori feminisme Teori marxisme Atau teori apapun yang memang sesuai dengan masalah yang diangkat di dalam penelitiannya Nah ini yang perlu dipahami Sastra bandingan tidak menghasilkan teori sendiri Artinya tidak menghasilkan satu metode atau pendekatan yang praktis Untuk bisa diterapkan di dalam sebuah penelitian Ya karena pada dasarnya penelitian itu nanti juga akan memanfaatkan Metode dan teknik penelitian yang sama dengan penelitian sastra pada umumnya Begitu rekan-rekan semuanya Terakhir saya ucapkan selamat mempelajari mata kuliah yang baru ini Mata kuliah sastra bandingan Dan saya harap bisa jadi Dengan mempelajari mata kuliah sastra bandingan ini Nanti penelitian Anda Penelitian transkripsi Anda Bisa mengambil dari kajian sastra bandingan ini Bisa mencontoh beberapa kakak kelas yang sudah berhasil melakukan penelitian sastra bandingan Ya Dan seperti yang saya sampaikan pada mata kuliah yang lain Anda bisa mencari mengeksplorasi sumber-sumber yang lain Dan kita bisa diskusikan dalam forum diskusi yang sudah saya sediakan dalam pengumuman sebelumnya Terima kasih rekan-rekan semuanya Semoga tetap semangat Ya dapat mengikuti perkuliahan dengan baik Saya mohon maaf jika ada kesalahan Saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton